Ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan saya yakin bahwa kompetisi kita dengan negara-negara lain akan bisa kita menangkan. Karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, boksitnya ada di sini. Tembaganya ada di sini, ada semelter, masuk ke kathode dan prekusor, kemudian masuk ke EV baterai, kemudian pabrik mobilnya ada di sini. Terintegrasi dalam sebuah ekosistem untuk mobil listrik. Siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu? dim tribesisinya adalah kegiatan agama di Asia Tenggara di Asia Tenggara. Dan kita beradaan merupakan daerah dan pembahasannya adalah kegiatan di Asia Tenggara. Sehingga menjahit setiapan ikan terbanan kepada orang-orang yang sama. Dan juga bisa dikail dan kera-kera, kemudiankan pengguna yang terbaru. Perngelui akan akan menjadi wajah kecil dan kebunan tersebut. Ini adalah hal yang penting. Terakhir, Indonesia siap menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan global untuk kendaraan listrik dari hulu sampai kehilir. Dengan ekosistem terintegrasi dan melibatkan para pemangku kepentingan internasional, langkah strategis ini tidak hanya meningkatkan perekonomian kita, tapi menciptakan ribuan lapangan kerja, mendorong inovasi dan pengembangan keterampilan di antara tenaga kerja kita. Membangun ekosistem besar EV, membangun ekosistem besar EV baterai, membangun ekosistem besar kendaraan listrik, sehingga kita bisa masuk ke supply chain global, global supply chain. Rantai pasok global bisa kita masuki di situlah. Dan nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita. Indonesia, we are on the right track sekarang. Kita ini memainkan peran yang penting di dunia saat ini. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita ini diatur-atur negara lain, tidak perlu. Tidak ada gunanya mereka berpikir gitu karena kita tidak perlu diatur. Kita terlalu besar untuk lean to any power globally. Amerika sendiri pun untuk dia meningkatkan EV-nya 11 kali sampai tahun 2030, tanpa Indonesia tidak akan mungkin terjadi. Dan ini saya sampaikan juga pada teman-teman saya di Amerika. Saya katakan impossible kalian bisa menggatkan 11 kali dari apa yang ada sekarang tanpa Indonesia. Karena Indonesia kontrol mungkin lebih dari 70 atau dekat 70. Babak baru industri kendaraan listrik atau EV Indonesia telah dimulai. Gebrakan yang mengguncang dunia itu adalah pabrik sel baterai EV pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Pabrik janggih tersebut berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Kehadiran fasilitas pabrik sel baterai terintegrasi pertama di Indonesia yang dikelola PT Hyundai LG Indonesia atau HLI Green Power tersebut bisa membuat Indonesia semakin kompetitif di pasar global terkhusus Asia. Berdiri di atas lahan seluas 319.000 meter persegi. Pabrik ini mampu memproduksi hingga 50.000 battery system assemblies atau BSA untuk BIV setiap tahunnya dan mengemisi 160.000 ton karbon serta mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 45 juta liter ton per tahun. Dengan kapasitas produksi mencapai 10 GWh per tahun dan investasi sebesar 13,5 triliun rupiah, pabrik ini menjadi bukti nyata keseriusan Hyundai dalam mendukung pembangunan industri EV di Indonesia. Fasilitas ini sekaligus akan meningkatkan kapasitas produksi EV menjadi 70.000 unit pada tahun ini dengan total kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Presiden Jokowi Dodo meyakini Indonesia dapat memenangkan persaingan global dalam industri kendaraan listrik karena memiliki berbagai sumber daya penting untuk mendukung industri tersebut. Bagaimana tidak, Indonesia memiliki tambang nikel, bauksip dan tembaga serta fasilitas melter yang diperlukan untuk produksi katoda, prekursor, dan baterai kendaraan listrik. Indonesia juga sudah memutuskan untuk tidak mengekspor mineral dalam bentuk mentah sehingga setelah ini diakini tidak akan ada lagi yang bisa menghadang langkah kemajuan Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, maka Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global untuk kendaraan listrik. Hyundai Motor Group menjadi brand pertama di industri otomotif Indonesia yang memberikan investasi substansial mulai dari mengolah bahan baku, memproduksi sel baterai dan battery pack, memproduksi EV, dan mengembangkan jaringan stasiun pengisian daya nasional yang 100% dibuat di Indonesia. Kehadiran pabrik raksasa itu tidak hanya akan meningkatkan perekonomian negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal. Keyakinan ini ditengarai dari permintaan global atas kendaraan listrik yang tumbuh pesat. International Energy Agency atau IEA memprediksi penggunaan kendaraan listrik secara global hingga akhir tahun 2024 mencapai 17 juta kendaraan, dengan peringkatan penjualan 25% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat antusias menyambuti resmikanya pabrik ekosistem baterai litium dan kendaraan listrik tersebut. Tidak hanya tentang pasar, Indonesia memiliki kartu draft yang tidak dimiliki oleh pemain EV lainnya, yaitu cadangan nikel yang berlimpah. Komponen baterai penting ini menempatkan Indonesia di posisi puncak kerantai pasokan EV global. Dengan perkiraan 25% dari cadangan nikel dunia, negara ini berada di ambang menjadi kekuatan baterai. Selain Hyundai, Indonesia juga telah berhasil menarik investasi dari perusahaan seperti LG dan CATL. Integrasi vertikal ini, dari pertambangan hingga produksi baterai, hingga kendaraan akhir, menciptakan gambaran ekosistem EV yang penuh dengan peluang. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia ini, negara barat seperti halnya Amerika Serikat tidak mungkin bisa mengembangkan kendaraan listrik atau elektrik vehicle tanpa keterlibatan Indonesia. Bahkan, teknologi fasilitas pengolahan atau smelter berbasis HP AL milik Amerika Serikat disebut sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan China atau negara Asia lainnya. Untuk itulah, langkah menghentikan ekspor mineral mentah, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan industri EV, merupakan langkah yang sangat tepat. Seperti halnya China, industri mobil listrik Indonesia telah meresahkan negara-negara barat. Hal ini terbukti dari jagalan demi jagalan yang dilakukan Amerika Serikat hingga Uni Eropa terhadap Indonesia. Mulai dari dikugat ke BTO hingga diterbitkannya kebijakan Inflation Reduction Act Amerika Serikat yang dianggap menjaga produk hilir mineral dari Indonesia lantaran belum memiliki free trade agreement. Tak bisa dipungkiri, di era perkembangan teknologi yang semakin maju ini, penggunaan bahan mineral seperti nikel dan timah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Nikel dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik, sementara timah dibutuhkan di setiap perkembangan teknologi maju. Atas kepentingan inilah, pemerintah Indonesia akhirnya meresmikan implementasi sistem informasi mineral dan batu bara antara kementerian dan lembaga atau SIMBARA untuk komunitas nikel dan timah. Dengan sistem ini, diharapkan korupsi dan penyelundupan antar negara bisa dicegah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binser Pencahitan mengatakan, tidak hanya bisa mencegah korupsi, SIMBARA diakini juga bisa membuat penerimaan royalti meningkat 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. Selain itu, SIMBARA juga bisa berdampak baik bagi lingkungan dan pekerja. Karena pertambangan yang tidak mematuhi aturan, maka bisa tidak diizinkan untuk melakukan ekspor. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Serimbul Yanni Indrawati. Menurutnya, sistem ini akan membantu mengerek penerimaan negara. Tidaknya membuka peluang penerimaan negara baru senilai 10 triliun rupiah dari launchingnya SIMBARA untuk komunitas sindikal dan timah. Hal ini mengingat penerimaan negara dari pajak pada semester 1 2024 senilai Rp893,8 triliun rupiah, turun 7,9% secara tahunan akibat setoran PPH badan dari sektor komoditas yang menurun. Melalui pemanfaatan SIMBARA, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepetuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar kementerian lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data minerba yang andal dan akurat lintas kementerian dan lembaga. SIMBARA menyedurhandakan 50 sistem menjadi satu sistem. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pencegahan terhadap tambak ilegal. Pada dasarnya, SIMBARA bertujuan untuk meningkatkan tata gelola di sektor mineral dan batu bara, dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Nikel dan timah menjadi pilihan perluasan SIMBARA, karena Indonesia adalah salah satu produser nikel dan timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Cadangan timah terbesar kedua dunia dengan cadangan 800 ribu ton atau 23% dari stok global. Tercatat pada tahun 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta ton metrik, dan menjadi peringkat produksi pertama di dunia dengan kontribusi 50% dari global. Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78 ribu ton menempati posisi kedua dengan kontribusi 22% dari total produksi global. Sebelumnya, santar beredar kabar, komunitas timah Indonesia diduga diselundukkan ke negara tetangga Malaysia untuk diolah di smelter negara tersebut. Hal tersebut pernah dibongkar oleh Direktur Utama PT Timah TBK, Ahmad Ardianto, saat menjadi narasumber dalam acara Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo, Delta Tower, Jakarta Selatan, Kamis 23 Februari 2023 lalu. Isu bocornya produksi timah Indonesia ke Malaysia tersebut kembali mencuat baru-baru ini pasal produksi timah dari Indonesia menurun dan meningkatnya produksi di Malaysia. Isu tersebut bermula dari Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Muhammad Haikal, yang mengungkapkan kecurigaannya yang mana Malaysia mengalami kelebihan pasokan timah sedangkan Indonesia mengalami penurunan produksi timah. Untuk itulah, kehadiran Simbara sangat dibutuhkan untuk melindungi sumber daya mineral Indonesia. Kehadiran Simbara juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah praktik pertambangan timah ilegal yang berpotensi membuat hasil pertambangan tersebut bisa diklaim sebagai produk negara lain. Dengan implementasi Simbara, hilirisasi komunitas senikal dan timah Indonesia menjadi semakin terintegrasi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!